Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat pagi Walaupun pagi hari ini kita diawali dengan guyuran hujan Tapi digantikan dengan cuaca yang cukup cerah di pagi hari ini Oke, dan hari ini aku akan memandu kalian semua Menuju ke SMP Terpadu Al-Istikomah Yang terletak di Jalan Lui Budah Kelurahan Cibunigilis, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya Buat teman-teman yang dari arah Jalan Cigantang Tempat saya keluar, teman-teman tinggal belok kiri Tapi kalau misalkan teman-teman dari arah kanan Ataupun dari Pasar Cikurupuk Ataupun dari Bundaran Bepas Teman-teman tinggal lurus aja ke Jalan SL Tobi Nah, selama beberapa ratus meter dari sini Teman-teman tinggal lurus aja Sampai menemukan pertigaan ke alah Jalan Raya Mangin Nah, kalau misalkan pertigaan yang ini itu adalah Menuju ke Jalan Karikil Teman-teman juga jangan aneh Kalau misalkan lewat jalan sini itu pasti padat Kalau misalkan di pagi hari dan juga sore hari Karena ini merupakan jalur tempat bepergian Para pekerja menuju tempat kerja Nah, ini tinggal belok ke kanan Kemudian teman-teman tinggal lurus aja Selama beberapa kilometer dari sini Nah, sambil menunggu ke jalur yang selanjutnya Aku mau cerita dulu nih Tentang SMP Terpadu Al-Istikomah ini ya SMP Terpadu Al-Istikomah merupakan sekolah yang terpadu dengan Pondok Pesantren Karena memang dahulunya sebelum dididikan SMP Terdapat Pondok Pesantren yang bernama Yayasan Pondok Pesantren Al-Istikomah Dididikan pada tanggal 20 November 1980 oleh almarhum Mama Yoyo Bahro Dengan modal pendidikan Salafiah Artinya Pondok Pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning ataupun kitab kuno Nah, dari sini Kalau misalkan teman-teman melihat ada perempatan Kalau misalkan ke belok ke kiri itu menuju jalan Galunggung ataupun ke warung Sabelah Dan kalau misalkan ke kanan itu untuk pergi ke jalur arah bantar Nah, dari sini teman-teman tinggal lurus aja selama beberapa meter Kemudian teman-teman tinggal belok kiri Kemudian teman-teman tinggal lurus aja Nah, kita lanjutkan selayang pandang yang tadi ya Nah, setelah sepeninggalnya dari Mama Oyo Bahro Pondok Pesantren kemudian dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Didi Ruyani Dan juga Bapak Agus Muslim yang sekarang ini merupakan kepala sekolah dari SMP Terpadu Al-Istikomah Seiring perubahan zaman yang mendorong pengembangan pesantren sebagai jenis pesantren yang terpadu Santri Pondok Pesantren Al-Istikomah mempunyai pikiran terbuka dan juga moderat Tanpa menghilangkan unsur peran Islam Disiplin dan kesederhanaan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Pondok Pesantren Dan seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Al-Istikomah terus berkembang Hingga saat ini telah menyelenggarakan beberapa lembaga pendidikan Di antaranya, Pendidikan Diniah Atak Limiah Awaliah ataupun DTA Pendidikan Anak Usia Dini ataupun Paun Majelis Taklim dan juga Sekolah Menengah Pertama SMP Terpadu Al-Istikomah Dengan usaha selalu meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan fisik, pengembangan dana Dan mempersiapkan para kader untuk kemajuan jangka panjang lembaga pendidikan Dan pengabdian kepada masyarakat Nah sekian selayang pandang dari adanya Sekolah Menengah Pertama SMP Terpadu Al-Istikomah Kota Tasikmalaya Dan sebentar lagi kita akan sampai di Kompleks Pondok Pesantren Ataupun Sekolah Menengah Pertama SMP Terpadu Al-Istikomah Dari sini teman-teman tadi tinggal belok kiri, kemudian belok kanan Dan setelah itu teman-teman tinggal lurus Dan teman-teman sudah melihat penampakan dari Sekolah SMP Terpadu Al-Istikomah Dan inilah dia, selamat datang di SMP Terpadu Al-Istikomah Kota Tasikmalaya Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini Jangan lupa klik like, subscribe, ataupun komen di video ini Sekali lagi terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.